Halo Tribuners, apa kabarnya? Bertemu lagi bersama saya Daniel Damanik pada program Inspirasi Tribun Jabar. Kali ini melalui sambungan digital, melalui sambungan Zoom, saya sudah terhubung dengan salah satu wanita dari Jawa Barat yang bernama Nabila Aprila Siswara. Halo Nabila, apa kabarnya? Tampu rasun, Kang Daniel. Kamar baik. Alhamdulillah. Bagaimana, Kang, kabarnya? Baik juga. Oke ya. Oke. Nabila, saya panggilnya Nabila ya? Ya, boleh. Oke. Nabila, informasi yang awal yang kami dapat kalau Nabila ini akan mengikuti kontes Miss Mega Bintang Indonesia untuk Jawa Barat 2024. Seperti apa, Nabila? Untuk konfirmasinya. Silahkan. Ya, betul sekali. Jadi, pertanggal 13 Januari lalu, itu saya sudah menjalani yang namanya offline audition. Dimana itu adalah momen audition offline, pengumpulan dari online audition sebelumnya yang sudah dilaksanakan kurang lebih sekitar 2 bulan. Jadi, semua peserta yang mendaftar online itu dikumpulkan di Bandung pada tanggal 13 Januari untuk mengikuti seleksi offlinenya. Dengan rangkaian yaitu opening number, catalog, dan juga unjuk bakat. Setelah itu ada lagi sesi deep interview, kemudian diumumkan di hari Seninnya, top 10 finalist, dan Alhamdulillah, saya diberikan amanah dan kepercayaan untuk melanjutkan perjuangan ke karantina dan grand final. Oke, baik. Karantina dan grand final nanti. Nah, mungkin banyak nih tribuners yang belum paham dan belum tahu nih, Miss Mega Bintang Indonesia untuk Jawa Barat ini nanti akan berlabuhnya dimana? Apakah menjadi salah satu Miss Uniper atau Miss Indonesia atau apa nih? Masih banyak yang mungkin masih belum mengetahui atau mungkin asing dengan Miss Mega Bintang ini? Oke. Jadi kebetulan Miss Mega Bintang itu adalah salah satu kompetisi dinaungan Yayasan Dunia Mega Bintang, dimana onernya itu adalah the one and only Ivan Gunawan. Mungkin teman-teman semua sudah nggak asing ya dengan yang bersangkutan, karena beliau sudah aktif tidak hanya di dunia entertain, tapi juga beliau sudah aktif di dunia fashion juga begitu. Nah, dimana ajang ini sebenarnya merupakan ajang kedua yang dilaksanakan, karena sebelumnya Kak Igun ini membukanya itu close audition atau handpick. Jadi beliau sebenarnya sudah aktif di dunia pageant dari beberapa tahun lalu, beliau melakukan handpick, kemudian melakukan preparation untuk mengirimkan pilihannya beliau ke internasional mewakili Indonesia. Namun khususnya di tahun 2023 dan juga tahun ini, Kak Igun membuka kesempatan untuk siapapun perempuan di Indonesia yang ingin berada di bawah naungan Yayasannya untuk join pertama-tama di regional terlebih dahulu, seperti yang sedang saya lakukan sekarang. Join bersama Miss Mega Bintang Jawa Barat yang dinaungi oleh regional director yaitu Momsky, Momsky Rizky Ananda Musa, yang nanti winnernya itu akan dikirimkan ke nasional, dimana nasionalnya ini adalah langsung dinaungi oleh Kak Igunnya, yaitu Miss Mega Bintang Indonesia 2024. Oke, menjadi Miss Mega Bintang Indonesia 2024. Nah, dari hasil riset kecil-kecilan nih Nabila ya, kalau Nabila ini termasuk sering untuk mengikuti kontes pijen ya, kontes-kontes kecantikan di Indonesia, mulai dari tingkat daerah, bahkan tingkat nasional. Apa sih yang membuat Nabila ini tertarik untuk mengikuti kontes-kontes yang berbau tentang kecantikan ini? Oke, mungkin agak sedikit diralat ya, Kang ya. Jadi kalau misalnya ditanya, kalau disebutkan kalau Nabila sudah pernah join ke pijen, Nabila rasa yang sebelum-sebelumnya Nabila ikuti itu belum terlalu ke pijen industri ya, karena kalau pijen industri itu mungkin skemanya punya tupoksi yang lebih ke skalanya jauh lebih luas. Karena selama ini Nabila baru masuk itu paling, apa ya, achievement terbesarnya itu di provinsi, yaitu di Mojang Jejaka Jawa Barat 2021. Dan waktu itu Alhamdulillah mendapatkan harapan 3, Mojang Jawa Barat 2021, sebelumnya wakili Kabupaten Cianjur sebagai runner-up satunya di 2019. Dan paling step awalnya, kenapa bisa join ke perdutaan mungkin ya, ya bisa dibilang pijen juga sih, tapi mungkin tuh paksinya lebih berbeda. Itu karena saya pernah memenangkan Putra Putri Fakultas Ilmu Budaya 2018 dan melanjutkan ke Putra Putri Pajajaran 2020 dan Alhamdulillah menjadi winner gitu. Dan sebetulnya kalau ditanya alasannya kenapa, awal mulanya itu karena kecemplung. Oke. Iya, di tahun 2000. Tidak disengaja, bukan menjadi target, bukan menjadi tujuan juga. Di 2018 karena saya sekretaris simpunan, kemudian pada saat itu ada pemilihan duta kampus, akhirnya di setiap jurusan, itu harus memberikan perwakilan untuk join ke fakultas. Di fakultas, akhirnya karena dari jurusan saya nggak ada yang mau join, yaudah, sebagai sekretaris maju. Alhamdulillah, dapet amanah, dapet juara satu, akhirnya pasti melaju ke duta kampusnya, ke Putra Putri Pajajarannya. Nah, karena tidak ada bekal sama sekali, kemudian kayak tidak mau membuat malu fakultas sendiri, akhirnya saya memutuskan untuk, kayaknya harus cari nih, ajang-ajang serupa, yang kira-kira bisa dijadikan pelajaran lah, untuk nanti join ke Putra Putri Pajajaran. Ikutlah duta wisata, kebupaten Cianjur. Padahal saya nggak begitu lama di sana, cuma saya lahir di sana, karena kan kebetulan pindah-pindah. Dulu tuh SMP sempat di Manado, SMA sempat di Bali. Iya, terus, ya pokoknya pindah-pindah, sampai kuliah di Jatinangor gitu ya, di tempat. Tapi karena saya merasa, itu tanah kelahiran saya, saya harus belajar banyak, mengetahui banyak tentang asal-muasal saya, makanya saya join ke Mokaci Anjur, dan Alhamdulillah, Rangat-Rangat 1, waktu itu Juara 2. Dan diamanahi lagi, mewakili kebupaten Cianjur ke Jawa Barat. Begitu. Baru bisa menemukan, makna, value, kenapa saya harus bisa berjuang di sini adalah, ketika waktu lagi mojang gajah ke Jawa Barat, itu tujuannya masih sama, pokoknya kurang lebih dari awal join, kompetisi, sampai ke Jawa Barat, itu niat, dan tujuannya tuh cuma dua. Nambah ilmu, dan nambah relasi. Tapi ketika di Jawa Barat, karena levelnya sudah mulai naik, sudah mulai berbeda, saya mulai melihat nih, menilik dari skala nasionalnya seperti apa. Kemudian skala internasionalnya seperti apa. Sampai akhirnya saya menemukan sosok role model, dimana pada saat itu, Kak Aura Karisma, sedang booming-boomingnya, dan beliau itu dibuat naungan Ivan Gunawan. Namun pada saat itu belum ada, pemilihan Miss Mega Bintang. Pada saat itu belum ada kompetisi, jadi saya juga hanya mencontoh, apa-apa yang dilakukan oleh Kak Aura Karisma, sampai akhirnya di tahun 2023, ada Miss Mega Bintang untuk pertama kalinya, ajang nasionalnya. Tapi waktu itu belum berjodoh untuk join, karena masih fokus di karir juga, masih butuh, apa yang namanya, tahu sih tujuan dan target, tapi pada saat itu masih ada fokus lain, yaitu di karir. Sampai akhirnya sekarang, ada lagi kesempatan untuk join Miss Mega Bintang, tujuannya sudah bertambah bukan hanya untuk mendapatkan ilmu, dan juga relasi, tapi juga memang ada keinginan tulus untuk bisa mewakili Jawa Barat ke Indonesia, dan juga mewakili Indonesia ke internasional. Oke, baik. Nabila, artinya, yang saya tangkap, Nabila ini sudah mengikuti kontes ya, kontes tentang kecantikan dan sebagainya itu, di masa-masa kuliah. Nah, saya penasaran nih, di masa-masa SD, SMP, maupun SMA ini, walaupun berpindah-pindah tempat, ada di Manado, kadang di Bali, SMA-nya, emangnya nggak pernah tuh, sekalipun untuk mengikuti, untuk tingkat anak SD, Gawati, atau apalah, catwalk tingkat anak SD, atau SMP, atau SMA, atau ini perdana dilakukan di kuliah saja? Seperti apa, Nabila? Kebetulan memang perdana dilakukan saat kuliah, karena dorongan yang mendadak itu tadi sih, karena merasa ada, amanah saya, sekretaris simpunan, jadi yaudah deh join gitu, mewakili. Gitu sih awalnya, karena dulu, tapi memang dari dulu, saya suka present, presenting myself gitu, in front of people, dalam artian, ya senang tampil aja anaknya, gitu, senang perform. dulu itu, bukannya untuk catwalk, foto model, enggak, bukan di situ sama sekali, dulu saya lebih ke suka nyanyi, oke, suka nyanyi, makanya, jadi dulu, ceritanya karena orang tua, suka banget nonton India, jadinya nular ke saya, jadi suka ikutan nyanyi, ikutan nari, semualah, jadi suka tiba-tiba acting depan kaca, itu awal mulanya, punya kepercayaan diri, untuk kayak join-join, duta-dutaan, ambasador, terus pageant gitu, pada akhirnya, dan itu yang akhirnya, ngebawa saya juga, berkesempatan untuk bikin single, sebetulnya, tahun lalu, berarti Nabila ini, kalau dikasih tantangan, menyanyi sambil menari, bisa ya? Bisa ya? Bisa, karena dia mengikuti India, India itu pasti, menari sambil menyanyi, gitu kan? Oke, lalu ada yang ada yang itu, mungkin enggak ada. Nah, gimana sih Nabila reaksi dari orang tua, saat Nabila untuk memutuskan, oke, saya mau ikut nih, untuk kontes-kontes kecantikan, mulai dari masa-masa kuliah, dan akhirnya saat ini, di tahun 2021 sampai 2024 ini, mulai terlihat nih, agak rada-rada serius nih. Nah, gimana nih reaksi dari orang tua? Yang pertama, pasti kalau orang tua bertanya ya, suka enggak? Memang suka dari hati, atau memang merasa ada tuntutan, dari luar? Karena jujur, saya bersyukur banget, di belakang saya tuh, banyak banget teman-teman yang support, yang dukung, bahkan dari daerah Kabupaten Cianjur, itu banyak orang-orang yang belum kenal saya, tapi ketika mereka tahu, saya mau join aja, itu mereka berbondong-bondong, untuk memberikan bantuan kepada saya. Begitu. Jadi mungkin ada kekhawatiran orang tua, yang merasa, ini anak join memang karena dari hatinya ingin, atau karena dia hanya ingin membahagiakan orang-orang di belakangnya, yang mendukung dia dengan sepenuh hati, dan akhirnya kita ada di fase diskusi mengenai, karena ini kan juga sebetulnya pembahasannya juga akan termasuk ke jenjang karir ke depannya, kemudian tujuan ke depannya, dan Alhamdulillah orang tua sangat mendukung dengan keputusan yang saya ambil. Jadi pada intinya, saya bisa sampaikan ke orang tua bahwa alasan saya join, adalah karena ini memang apa yang saya inginkan, karena memang ada tujuan di situ, niat yang baik tentunya, dan mudah-mudahan bisa membawa dampak baik juga, tidak hanya untuk saya, tapi juga di hubungan sekitar saya. Oke. Tapi warga-warga di Cianjur, nggak ada yang curiga kan, ini kayaknya mau jadi calik nih gitu, nggak ya? Nggak ya? Nggak ya? Kalau musim ya, musim part tadi. Lagi musim kan, takutnya belusukan ke daerah-daerah di Cianjur, dikira jadi calik nanti. Oke, baik. Nabila, mungkin akan ya? Mungkin beberapa tahun lagi. Masih ya, karena sih belum terlalu interest ke situ, fokusnya masih ke turism aja. Di Universitas Pajajaran, jurusannya apa? Saya sastra Jerman, kan? Aduh, saya nggak mau deh nantangin bahasa Jerman. Saya nggak ngerti masalahnya. Oke, baik. Nabila, di tahun 2023, ada dunia pigeon ini sedikit tercoreng, khususnya di Indonesia. Pada kontes Miss Universe 2023 yang lalu. Nah, melihat adanya kasus ini, ya, kasus 2023 yang lalu, kasus lalu yang sekarang mungkin masih bergulir, atau sudah berhenti, saya kurang paham. bagaimana nih Nabila untuk menyikapi dan meyakinkan atau memberanikan diri untuk melangkah di Miss Mega Bintang ini? Apakah sempat ada kekhawatiran akan mengalami hal serupa, atau mungkin akan tetap optimis, akan tetap jalan, dan lebih waspada lagi? Seperti apa, Nabila? Oke, pertama-tama, tentunya deep condolences ya, saya sangat-sangat berduka dengan kejadian yang telah terjadi di tahun lalu, karena ini juga tentunya bukan hanya mencore instansi ya, negara juga khususnya begitu. Tapi kita juga harus bijaksana, bahwa ini semua terjadi bukan karena negara kita, ini juga terjadi bukan karena yayasannya, tapi ini terjadi karena ada salah satu individu, yang telah menyalahgunakan mewenang yang dia miliki, dan sepengetahuan saya sampai saat ini sudah ada ya, tersangkanya sudah ditemukan juga, dan sudah berproses begitu. Jadi saya harap sih, pertama-tama kepada teman-teman semua, tidak mengkotak-kotakan, atau lebih objektif lagi dalam menilai yayasan yang ada di Indonesia, karena yayasan di Indonesia ini ada banyak ya untuk pejentri, dengan tupuksinya berbeda-beda tentunya, dengan tujuan yang, dengan konsep yang berbeda-beda, tapi dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mengharumkan nama Indonesia, di kaca internasional. Jadi baiknya sih, kita bukan berhati-hati dengan yayasan atau kompetisinya, karena saya yakin semua yayasan yang ada di Indonesia, yang niatnya adalah untuk mengirimkan perwakilan Indonesia ke internasional, itu tidak mungkin memberikan, apa namanya, pengalaman yang buruk kepada kita. Ini semua hanya apa ya namanya, mungkin bisa dibilang sial ya, ya karena itu tadi, ada orang yang tidak bertanggung jawab begitu. Dan saya ada di sisi korban, bagaimanapun caranya, karena saya sendiri juga salah satu, korban kekerasan, bukan kekerasan sih, pelecehan seksual yang pernah terjadi, pada masa saya berkuliah, dan saya tahu pasti, rasanya ada di posisi korban yang serba salah, ketika ingin speak up, tapi juga merasa terancam, tapi juga kalau tidak speak up, juga mentalnya kena begitu. Jadi saya harap juga teman-teman di Indonesia, bijaksana juga mengenai kesehatan mental, terutama untuk korbannya ya, karena masih banyak yang menyepelakan mentang-mentang, kita di pageant industry, kita menggunakan pakaian yang mungkin menurut stigma di Indonesia, itu terlampau minim, padahal bukan salah bajunya, bukan salah orangnya, ini adalah tentang mindset dari tiap orang. Dan itu memang tidak bisa kita atur, yang bisa kita lakukan hanyalah, memberikan sedikit empati mungkin ya, lebih ke, ya, berempati kepada para korban tentunya, karena kita harus bisa fight against sexual violence, sexual harassment, karena kalau misalnya tidak kita tegaskan, ini mungkin akan terjadi lagi. Dan kalau ditanya ada khawatiran atau tidak, tidak ada, karena saya yakin korban yang sebelumnya pun tidak punya niat buruk, dia punya niat baik, dia juga tidak ada bayangan, dan itu akan terjadi pada dirinya, begitu, jadi ini hanya, apa ya itu tadi sial, sedang tidak beruntung saja bertemu dengan orang yang tidak bertanggung jawab, dan saya harap orang-orang seperti itu tidak akan berani lagi ya, melakukan hal-hal serupa. Oke, baik. Nabila ini sudah berkeluarga belum sih? Berkeluarga? Belum dong. Belum ya? Saya kira sudah berkeluarga. Emang sudah selihat berkeluarganya. Oke, Nabila, orang-orang yang mendukung Nabila, tadi dari orang tua juga mendukung, bagaimana dengan saudara-saudara, atau teman-teman tongkrongan nih, teman-teman satu tongkrongan, gimana sih melihat perkembangan atau prestasi-prestasi yang Nabila dapatkan sejak 2021 itu? Kalau dari teman-teman SD sampai SMA, mungkin mereka nggak nyangka ya. Karena mereka tahunya, oh Nabila, ya itu gitu. Emang gimana, gimana nih? Nabila menceritakan, Nabila, SMP sampai SMA itu seperti apa anaknya? Apakah anak yang tomboy, atau mungkin yang sama sekali tidak bisa dandan, atau sangat cuek dengan penampilan, boleh diceritakan sedikit aja, dari SD sampai SMA itu seperti apa sih Nabila ini? Iya, jadi kalau ditanya personality, saya tuh introvert banget orangnya, jujur. Tapi memang itu tuh adalah how I recharge my energy, gitu. Jadi, kalau misalnya udah capek, pasti harus sendirian, baca buku, atau nonton film, atau tidur, gitu. Tapi, the other way, butuh banget ngobrol sama orang, karena emang seneng ngobrol, seneng ketemu orang baru, seneng nyobain hal baru, traveling, terus join community, terus kayak join activities apa, gitu. Makanya nggak pernah ada limitation, kalau ada kesempatan join apa, pasti ikutan, gitu. Termasuk yang pageant itu sendiri, dutawisata itu sendiri, gitu. Dan terus memang fun fact-nya, dulu tuh saya cuek banget, even make up, dulu waktu pertama kali masuk kuliah, di saat orang-orang lagi pada ngehit sulam alis. Iya, itu saya datang, Masih sulam baju, ya? Hah? Masih sulam baju, kalau Nabila. Iya, tapi sulam baju, tidak mengerti itu, apa sulam alis. Oke. Iya, terus datang ke kampus, lagi ospek, di saat yang lain sulam alis, udah pake lipstick, segala macam-macam. Saya masih pake lip tint op, do, kalau tau, ya itu ada lip tint dari Thailand, murah, kecil, dulu saya pake itu doang, pende aja, gitu. Sampai akhirnya, baru belajar make up aja, tuh 2021. Iya. Saya kan join, Dota Kampus tuh, yang pangkultas dulu tuh, 2018. Eh, ya 2018. Itu masih gak bisa dandan. Baru bisa dandan tuh, pas yang di Kabupaten Cianjur, ada lookbooknya kan, nanti kita harus perform, eh, harus present seperti ini. Belajar, akhirnya belajar grooming. Caranya bikin hairdo gimana, caranya bikin make up gimana, baju yang proper itu seperti apa. Baru bisa dandan, dandannya yang 2021. Iya. Jadi pada kaget sih, teman-teman jujur, kayak, oh ternyata dia bisa kayak gitu. Karena mungkin kalau nyanyi, mereka pada tahu. Cuma kan kalau nyanyi, kita didandanin ya, Kang ya, didandanin, dibajuin gitu. Kalau pageant sama duta-dutaan gitu, kan kita semua sendiri gitu, harus, mas diri gitu, harus independen gitu. Oke, berarti kemungkinan ada, ada mantan-mantan yang menyesal mungkin ya, dari SMA. Mantan yang menyesal melihat, Nabila saat ini, yang sudah semakin berprestasi. Oke, Nabila, tadi kan panutannya adalah, Aura Karisma, ya. Iya, Pageant Industri. Sejak, sejak kapan ini, mengidolakan seorang Aura Karisma, dan, apakah sudah pernah bertemu secara langsung, dengan sosok ini? Itu di tahun 2021, waktu lagi join, Mojang Jajaka Jawa Barat. Itu tadi, karena lagi cari role model kan, oh ini Aura Karisma bagus nih performenya. Walaupun sebenarnya, tuh Foxy-nya jauh ya, Aura Karisma dengan Miss Grant-nya gitu, dan, sedangkan saya dengan Mojang Jajaka, yang pediam gitu, cuman, kita mencontoh dari confidence-nya, terus dari, how she speaks gitu, how she behave, kayak gitu sih, kelihatannya gitu, dan terus, dari situ, dari sebelum-sebelumnya, juga memang udah, merhatiin sih, Kak Igun sering bikin, konten-konten juga kan, di sosmed, maksudnya dia memperlihatkan, cara dia, nge-training, queens-quinsnya itu, seperti apa, dan titik, Aura Karisma itu kan, yang bikin, saya mencontoh, how to be have, ketika di Mojang Jajaka Jawa Barat. Nah, tahun berikutnya, di 2022, eh, 2022, kalau nggak salah ya, itu jamannya, Andina Juli, Andina Juli, di mentorin sama Ivan Gunawan, bahkan, setelah kompetisi Miss Grant-nya, itu dia diberikan, fasilitas atau diwadahi, untuk menjadi seorang penyanyi, nah, di situ, ambisi untuk, join lagi, untuk join ke Miss Mega Bintang, untuk bisa belajar, lebih banyak lagi, untuk, mempersiapkan diri, lebih matang lagi, muncul, karena melihat, oh, Tupoksi dari Yayasan ini, itu sudah jelas, dia ingin mengharumkan, nama Indonesia, tapi, lebih dari itu, setelah kompetisi berakhir, anak-anaknya, diberikan kesempatan, untuk berkarir, di dunia entertain, gitu, dimana, saya sendiri, ada passion di bernyanyi, gitu, dan jadi harapannya, masih bisa relate, dengan apa yang Kak Igun, bisa fasilitasi, gitu. Oke, berarti sudah pernah bertemu, dan mungkin sudah pernah berinteraksi, secara langsung ya, dengan Aura Karisma? Belum pernah, nanti di Grand Final, kemungkinan mereka akan datang, dan kayaknya akan sangat, eh, gimana ya, karena kemarin waktu, open audition, ketemu Kak Igun aja, benar-benar speechless, kayak, gitu. Oke, semoga bisa berinteraksi, secara langsung ya, bisa berkomunikasi, secara langsung. Tadi kan, Nabila menyampaikan, bahwa Nabila ini, baru saja, mengeluarkan single terbarunya, di tahun 2023 ya, tahun 2023. Nah, untuk hobi bernyanyi ini, apakah hanya sekedar hobi saja, atau, sudah, sampai menghasilkan cuan nih, gimana nih? untuk hobi bernyanyinya? Kalau bernyanyi, itu jujur, passion awal, dari hobi tentunya. Terus, kalau ditanya, dijadikan jenjang karir, yang serius atau tidak, untuk saat ini, aku masih full time, penggawai di hotel, bekerja sebagai marketing, eksekutif, jadi, ketika kemarin, really single, itu, kita masih belum, progress, sampai, off air. jadi, itu masih ke kayak, ada sih, off air di radio-radio, tapi itu, berdurasi, hanya selama, tiga bulan. Karena, balik lagi, itu masih ke, passion sih, masih ke hobi saja, karena aku senang nyanyi. Jadi, belum diseriusin, kayak untuk, berkarir di, vokal gitu, belum. karena independen juga, waktu itu, sama, IQ Music at the time. Ya, baik, nanti Tribun Jabar akan, mengundang lagi, khusus untuk, single terbarunya ya. Semoga ada single-single selanjutnya, bahkan sampai, menghasilkan satu album. Amin. Oke, Tadi kan, Nabila menyampaikan, bahwa, Nabila ini, merupakan, karyawan, artinya, wanita, ya. Wanita. Waktu atau manajemen waktu, antara berkarir, dan nanti, mungkin di Februari nanti, akan ada proses karantina. Nah, seperti apa nih, untuk penyesuaiannya, untuk izinnya, ke perusahaan, dan sebagainya. Seperti apa, Nabila? Ya, jadi, sebetulnya, awal pendaftaran, itu saya langsung komunikasi, dengan atasan saya ya, tentunya. Karena kan, balik lagi, pasti butuh, persetujuan, terlebih dahulu. Harus ada komunikasi dulu doang, awalnya. Walaupun belum ketuluh, sih, pada saat itu. Jadi, udah izin, udah jelaskan juga, ini ajang apa, naungannya siapa, prosesnya bagaimana, dan Alhamdulillah, di-approve, didukung oleh, di, oleh disini, oleh organisasi disini. Jadi, besar harapannya, sih, bisa mengharumkan juga ya, instansi disini. Karena kan, saya berkembang disini. Saya banyak belajar di tempat ini. Jadi, gak hanya bekerja, tapi emang bener-bener saya dapat banyak sekali ilmu dari sini. Jadi, bisa harapannya bisa membawa impact juga ketika join Miss Mega Bintang Jawa Barat. Dan insya Allah sampai ke nasional ya. Amin. Amin. dan untuk manajemen waktu, sebetulnya saya baru daftar ke MMBI Jabari itu di bulan November. Jadi, sama sekali tidak ada kepikiran akan join di tahun ini. Karena saya juga, gak tahu bahwa akan, jadi gimana ya, tidak ada preparation sebelumnya. Jadi, tahun-tahun muncul informasi bahwa akan ada regional terlebih dahulu. tiba-tiba buka pendaftaran. Akhirnya disitu saya memutuskan untuk gather lagi sama teman-teman yang kemarin support. Lalu kita bikin planning. Kita bikin schedule. Karena kan saya full-time worker ya, from 9 to 6 gitu. Jadi, kita bener-bener bikin planningnya itu only on weekend. Untuk offline-nya. Jadi, during weekdays, itu dari jam, dari jam pulang kerja, dari jam 7, sampai jam 11, itu saya masih berkegiatan. Baik itu nge-jin dulu, terus meeting, meeting dengan teman-teman, baik online dengan tim saya gitu ya. Teman-teman yang saya juga sebutnya tim. Kita bikin planning untuk one week ahead, atau one month ahead gitu. Kalau seandainya kita lolos, kalau seandainya kita gak lolos, kayak gitu sih. Jadi, kita bener-bener bikin planning terlebih dahulu. Eksekusinya only on weekend. Only on Sabtu, Minggu. Begitu. Oke, baik. Artinya sudah matang nih ya, untuk penyusunan jadwal, dan manajemen waktunya sudah sangat-sangat baik. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya apa sebenarnya cita-cita dari seorang Nabila? Mulai dari cita-cita kecil, sampai mungkin cita-cita yang mulai stabil itu di masa-masa SMA ya. Apa sebenarnya cita-cita seorang Nabila nih? Kalau cita-cita sebenarnya gak mulai, lupa cita-cita setiap anak mah ingin membahagiakan kedua orang tua. Oke, oke. Tapi kalau di breakdown lagi secara luas, karena saat ini udah tahu passionnya apa, mulai dari passion di passion nyanyi, passion di apa namanya bridging. Saya punya moto anyway. Apa itu? Yaitu motonya adalah bridging cultures and making an impact. Jadi ini didasari karena saya ngerasa dulu, karena saya pindah-pindah, saya jadi gak tahu culture sendiri gitu. Ini cianjur. Makanya saya punya ambisi, pengen bridging culture nih, menjembatani budaya-budaya, dan dari menjembatani budaya-budaya ini tuh, saya bisa memberikan impact keluar gitu. Nah, itu yang akhirnya saya bikinkan advokasi, saya bawa juga di Miss Mega Bintang Indonesia, yaitu pahlawan budaya. Nah, aspek itu juga akhirnya menjadi dorongan, ketika saya join Miss Mega Bintang. Karena saya punya tujuan, bisa punya suara yang luas gitu, bisa didengar banyak orang gitu. Bisa bikin impact kan caranya ya, kalau kita didengarkan dong. Nah, itu suara tuh, dengan saya punya moto, punya, apa namanya tadi, advokasi. Terus saya juga kerja sebagai marketing communication, pengen bisa apa ya, collaborating gitu. Dan juga suara sama harapan saya, nanti gak cuma karir di entity, tapi juga bisa punya bisnis. Dan semua aspek itu, entah kenapa, ngerasa berjodoh aja. Suara sama yang, Momsky, Rizky Ananda Musa sebutkan, ketika sedang press conference Miss Mega Bintang, Jawa Barat. Dimana beliau itu mencari perempuan, dengan brain, beauty, behavior, body, and business. Jadi merasa, semua aspek itu tuh, ada di tujuan hidup saya, di tujuan karir saya ke depannya gitu. Makanya, kalau ditanya cita-cita, masalah banget sih, dengan apa yang disebutkan oleh Momsky Kiki. Makanya besar harapannya, ada rezeki di Miss Mega Bintang ini, supaya bisa jalanin mimpi saya, ke depannya lebih lancar lagi. Oke, baik. Koreksi kalau salah ya. Kalau Nabila ini, lahir 24 tahun yang lalu. Di Cianjur ya. Oke, baik. Apa sih yang membuat Nabila ini, mencari tahu, tentang kebudayaan. Nabila kan lahir di Cianjur. Oke, orang paham. Mungkin orang Indonesia tahu, kabupaten Cianjur itu seperti apa, dan nama kabupaten Cianjur itu, sudah sangat familiar. Tapi kan, kalau berbicara dengan usia Nabila saat ini, kita berbicara tentang, keren-kerenan, atau rasa gaul, atau, apa ya, yang kekinian, mungkin bukan Cianjur. Mungkin di Jakarta, anak seusia Nabila, udah pernah di Manado, udah pernah juga di Bali, yang orang-orang, pasti akan sepakat, bahwa Bali, Manado itu, akan lebih indah, kemungkinannya. Nah, seperti itu. Apa sih yang membuat Nabila ini, gue harus tahu nih, Cianjur itu, apa dan, memang, tempat kelahiran. Apa sih yang mendorong Nabila, untuk, mengingat kampung kelahirannya, gitu. Jadi ini sebenarnya juga alasan, kenapa akhirnya, punya moto, bridging culture, and making impact, sama punya, advokasi namanya, pahlawan budaya. Dan kebetulan, advokasi itu juga, advokasi yang sudah dijalani, sama teman-teman, Mojang Jajaka, dulu di 2019. Jadi intinya, lebih ke karena, saking saya sering, pindah-pindah, semua orang kan bertanya, asal-masal saya itu dari mana, gitu. Setiap nyebut Cianjur, justru nggak ada yang tahu, Cianjur di mana. Terutama, orang luar pulau ya, kayak Manaju, Bali, mereka pasti, Bali masih ini sih, nggak beda-beda banget juga sih, mereka kayak, di mana Cianjur? Apa itu Cianjur? Daerah loh daerah, aku bilang, itu aku lahir di sana. Oh ada ya namanya Cianjur? Cianjur ada, aku tahunya Bandung, kayak gitu. Itu akhirnya, menjembatani, ketika ada kesempatan, untuk belajar, jadi Mojang Jajaka, Kabupaten Cianjur, saya langsung ambil. Karena, itu kesempatan saya, untuk belajar juga. Saya juga bikin moto, kayak gitu, bikin advokasi kayak gitu. Bukan berarti, saya pintar berbudaya, enggak. Tapi, karena saya yakin, ada banyak orang, di Indonesia, yang sama kayak saya. Yang nggak banyak tahu, tentang budaya, yang nggak banyak tahu, tentang ciri khas, tiap daya, lah gitu. Sedangkan, selama saya, hidup berpindah-pindah, hampir, ya lumayan lah ya, beberapa kota di Indonesia, itu saya ngelihat, ada potensi loh, di tiap daerah. Karena mereka punya ciri khas, masing-masing. Punya, ya punya culture, punya budaya, dan tradisi masing-masing, yang kalau diangkat, diperkenalkan keluar, itu pasti bikin orang impress, gitu. makanya itu, yang akhirnya bikin saya, ngerasa, anak muda tuh harus tahu, nggak, nggak harus bisa deh, kayak misalnya, kalau, kalau misalnya, kebudayaan kan, ada tari daerah, mungkin, ya itu, sulit, nggak semua orang bisa menari, nggak semua orang bisa menyanyi, tapi, at least, mereka bisa mengetahui, ada yang namanya, tilu pilar budaya, di kabupaten Cianjur, kemudian, ada, alat musik namanya, Sasando, eh gitu, gitu aja deh, yang penting tahu, dan itu, ada vokasi yang saya bawa, nggak harus, ngapa-ngapain, as long as you are learning something, about our culture, and tradition, then you are a hero, berarti kamu ada pahlawan budaya, gitu. Oke, wanita berprestasi, dan masih muda, tentunya, mengingat kampung halamannya itu, itu udah sangat-sangat istimewa sekali ya, Nabila ya, artinya, apalagi, saya mau nanya nih, Nabila bisa nggak sih, untuk berkomunikasi secara lancar, dengan menggunakan bahasa Sunda? Tiasa, tuh, keda-tiasa. Bisa ya, berarti, berarti, makin banyak nih, poin-poin plus yang, yang dimiliki oleh Nabila ya, jadi bukan hanya, numpang lahir di Cianjur, tapi ternyata, darah yang mengalir adalah darah Sunda ya? Iya, tuh, isin lah, menutupi Tiasa, Nyaryo Sunda. Oke, baik, Nabila, pada kontes-kontes kecantikan, ya, di Indonesia, bahkan di dunia, itu merupakan wadah, tempat orang-orang, pria maupun wanita, adalah orang-orang pilihan, terbaik dari yang terbaik gitu ya, baik dari yang terbaik. Nah, apa nih, Nabila, yang menjadi tantangannya, saat mengikuti kontes-kontes ini, kan di dalamnya pasti bertabur bintang, banyak orang-orang yang mungkin Nabila merasa lebih pintar, lebih cantik, dan sebagainya, lebih positif dari diri Nabila sendiri. Apa nih tantangan-tantangan yang Nabila hadapi, selama, mungkin dari 2018 sampai saat ini? Kalau saya sendiri sih, justru tantangan terberat, itu adalah diri sendiri ya, jujur. Bukan karena saya merasa paling sempurna di antara yang lain, enggak, sama sekali. Justru ketika kita join pageant, ketika kita join Dutauan Sata, itu kita akan semakin mengenali diri kita sendiri. Kekurangan kita salah satunya. Semakin saya banyak join pageant, semakin saya melihat banyak orang yang lebih pandai daripada saya. Sehingga, banyak momen, saya tuh sadar bahwa, saya tuh enggak sesempurna itu, saya tuh enggak se-oke itu, enggak sebagus itu. But in the end, it also teach me how to embrace my own imperfection. Dimana ketika saya melihat ada yang lebih unggul, saya tahu kekurangan saya dimana, itu saya yang ngerasa justru semakin kenal, oh, kurangnya tuh ini, gitu. Caranya gimana sih untuk memperbaikinya. Mungkin ada yang bisa diperbaiki, mungkin ada juga yang enggak bisa diperbaiki. But as long as we are getting to know ourselves better, saya rasa itu ada nilai plus sih, gitu. Jadi in the end, sebenarnya tantangan ini diri sendiri sih. Karena balik lagi, apalagi dengan manusia yang tidak ada puasnya ya, terus berusaha untuk memberikan yang terbaik selalu, mulai dari manajemen waktu, kemudian pembekalan dari materi, segala macam. Itu tuh balik lagi ke diri kita sendiri. Jadi tantangannya lebih ke situ sih. Konsistensi. Sangat persistensi. Artinya dalam kontes-kontes ini juga ada hal-hal positif yang bisa Nabila bagikan ya, yang Nabila dapatkan untuk diri sendiri maupun bagi orang lain. Seperti apa, Nabila? Iya, tentu banyak dong manfaat-manfaat yang bisa diberikan. Karena itu tadi ketika kita join ke ajang-ajang serupa, itu kita mendapatkan spotlight atau atensi. Dimana atensi itu bisa kita manfaatkan dengan baik, contohnya dengan menyebarkan informasi-informasi yang paling. Atau mungkin kita memberikan bantuan berupa sesimpel, ada produk lokal, pengen dipromot sama kita. Itu kan juga salah satu bentuk support ya. Salah satu manfaat yang bisa kita berikan gitu keluar. Jadi kalau ditanya manfaat banyak banget, apalagi nanti di dalamnya, itu banyak sekali orang-orang dengan latar belakang berbeda. Jadi dari situ juga kita bisa aware nih, kayak kemarin di MMBI, teman saya orang arsitek, Christine. Jadi saya juga tanya-tanya, kayak, oh gimana sih, kayak arsitek tuh ngapain gitu. Nanya-nanya. Kayak gitu. Jadi latar belakangnya juga unik. Banyak banget perempuan-perempuan di Indonesia, latar belakangnya banyak, dan mereka punya niat dan tujuan untuk spreading good awareness, getting attention, supaya mereka bisa bersuara. Oke, baik. Nabila, apa nih pesan-pesan yang, mungkin ini terakhir ya, terakhir. Apa pesan-pesan kepada anak-anak muda, khususnya anak-anak muda yang di daerah, yang mungkin minder. Mungkin apa yang pernah Nabila rasakan, introvert dan sebagainya, ada yang minder mungkin, atau saya dari keluarga yang tidak mampu, atau perekonomian kami tidak mampu, jangan bermimpi lah untuk bisa sekolah tinggi, dan bisa berprestasi, bisa mengikuti ajang-ajang bertaraf dari daerah, ke tingkat nasional, sampai ke tingkat internasional nantinya. Apa nih pesan-pesan yang mungkin bisa menjadi motivasi kepada rekan-rekan atau anak-anak muda yang ada di Indonesia, secara khusus buat di Cianjur dan Jawa Barat. Seperti apa Nabila? Oke, mungkin lebih ke apa ya. Ini nggak mudah sih, tapi aku harap semua perempuan di Indonesia, terutama itu bisa selalu menjaga kepercayaan dirinya. Yakin sama diri sendiri bahwa kamu itu bisa melebihi batas terbaikmu, melakukan hal-hal yang membuat kamu bahagia, dan yang lebih penting juga bisa membawa manfaat untuk lingkungan sekitar. Kuncinya cuma satu, jangan pernah puas, selalu berproses menjadi lebih baik, dan yang terakhir, membawa dampak baik untuk lingkungan sekitar. Itu aja. Intinya jangan minder ya, harus percaya diri, membangun percaya diri. Harus sayangi diri sendiri. Sayangi diri sendiri. Oke, baik. Terima kasih Nabila untuk waktunya. Semoga sukses selalu buat karirnya, buat cita-citanya, dan buat masa depannya. Amin. Baik, terima kasih. Satu-satu. Sami-sami. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih Nabila. Baik, itu tadi Tribunus untuk perbincangan kami, Tribun Jabar bersama dengan Nabila, yang akan mengikuti kontes MMBI di Bandung, yang akan mulai proses karantina di pekan depan, dan semoga bisa berhasil. Demikian, saya Daniel Damanik. Sampai jumpa pada program inspirasi selanjutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.